Akibat menyebar hoaks, Polda Lampung tetapkan seorang purnawirawan TNI sebagai tersangka. Cybercrime di Treskrimsus Polda Lampung menetapkan purnawirawan TNI bernama Samsul sebagai tersangka dengan tuduhan provokasi di media sosial. Samsul dituduh melanggar undang-undang ITE akibat postingannya di media sosial yang dianggap memenuhi unsur provokasi dan ujaran kebencian. Polisi langsung menahan tersangka selama 20 hari ke depan guna dilakukan penyelidikan. Kompol Rahmat Mardian Kasubdit V, Cybercrime Polda Lampung mengatakan Samsul menjadi tersangka lantaran menyebarkan berita hoaks terkait Presiden Joko Widodo. Samsul diketahui terakhir berdinas di Serang, Banten dan pensiun sejak 2017 lalu. Akibat perbuatannya, Samsul dijerat Pasal 35 Junto Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ya, jadi sampai hari ini, Alhamdulillah kita sudah tingkatkan statusnya terkait dengan kasus ini dari penyelidikan naik menjadi penyelidikan. Dan kita hari ini juga sudah meletakkan tersangka atas nama Saudara Samsul untuk menjadi tersangka. Ya, rencana ini sebentar lagi kita akan gelar terakhir untuk menentukan apakah akan kita tahan. Tapi kemungkinan besar akan kita tahan. Karena ancaman hukuman yang terberat pada posisi saat ini itu 12 tahun.